Intro Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini kembali saya akan membahas soal kistruh di tubuh KPK yang belum tahu kapan akan berakhir. Saya teringat kepada debat calon presiden 9 Juni 2014 ada satu pernyataan dari calon presiden Jokowi yang menarik. Presiden Jokowi pada waktu itu mengatakan demokrasi itu mendengar suara rakyat dan kemudian melaksanakan. Itulah definisi demokrasi yang sangat sederhana yang disampaikan oleh calon presiden Jokowi ketika debat calon presiden di tahun 2014. Itulah hendaknya yang kemudian bisa dikerjakan oleh presiden Jokowi sekarang ini. Ketika 75 guru besar anti korupsi kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi di KPK, paskah KPK yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri tidak mendengarkan suara dan pidato arahan dari presiden Jokowi agar tidak memecat 75 pegawai dari KPK. Situasi itu mempermarah keadaan, isu KPK telah bergerak dan melebar kemana-mana, terjadi politisasi, lembaga-lembaga negara terlibat atau dilibatkan dan ini bisa memperkeruh situasi politik. Kembali kepada definisi demokrasi yang dirumuskan oleh calon presiden Jokowi pada waktu itu, memang menarik seandainya presiden Jokowi mengundang 75 guru besar atau perwakilannya dan mendengarkan apa sebetulnya kegelisahan, apa sebetulnya kerasaan dari para guru besar itu. Rasanya itu penting untuk membangun understanding apa yang dirasakan oleh dunia kampus, apa yang dirasakan masyarakat sipil terhadap kisruh KPK yang belum tahu kapan akan berakhir. Dari dialog itu tentunya bisa diambil dan dirumuskan berbagai cara untuk menyudahi kontroversi, menyudahi kekisruan yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Agar KPK tidak dipelesetkan menjadi Komisi Pemberantasan KPK. Itulah yang kemudian dikeluhkan dengan langkah-langkah dari pimpinan KPK, Firly Bahuri. Pada era Presiden Yudhoyono ketika terjadi kisruh antara KPK dan Polri, Presiden Yudhoyono kemudian membentuk tim sembilan yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution dan sejumlah aktivis masyarakat sipil. Pada waktu itu terjadi upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, Chandra Hamsah dan Bibit Samadrianto. Tim itu kemudian berhasil mengurangi masalah rekaman sadapan dari pimpinan KPK dan pihak-pihak di luar KPK kemudian terungkap melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terbongkarlah upaya kriminalisasi pimpinan KPK pada waktu itu. Presiden Jokowi sendiri juga pernah membentuk tim delapan untuk ketika terjadi konflik antara KPK dan kepolisian pada waktu itu. ada tumpak hatorangan Panggabean di situ yang sekarang menjadi ketua Dewan Pengawas KPK. Ada beberapa tokoh termasuk Buya Syafi'i Marif yang menjadi anggota tim delapan dan kemudian menyudahi konflik di tubuh KPK bersama dengan kepolisian. Rasa-rasanya perlu ada tim independen yang dibentuk oleh Presiden untuk mengurai benang kusut di tubuh KPK yang diawali dengan revisi Undang-Undang KPK. Dengan tim independen, dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang kredibel, yang bisa dipercaya dan bisa diterima semua pihak. Harapannya kredibilitas dan kewibawaan lembaga kepresidenan tetap terjaga, komisi pemberantasan korupsi bisa tetap solid, dan pemberantasan korupsi bisa berjalan. Kistruh berkepanjangan bisa merugikan pemerintah dan juga bisa terbawa isu ini kepada pemilu Presiden 2024 dan yang bergembira adalah para koruptor. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.